Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi belum berhasil menemukan golok yang diduga sebagai barang bukti pembunuhan ibu anak di Garut. Di waktu yang sama, keluarga korban Tuti dan Amel menangis saat tiba di lokasi kejadian. Dengan menggunakan alat detektor logam, polisi mencari golok yang diduga dipakai tersangka Yosef untuk menghabisi nyawa istri dan anaknya di tempat kejadian perkara. Di rumahnya di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Garut. Pencarian barang bukti kejahatan ini berdasarkan keterangan dari tersangka Danu. Selain mencari barang bukti kejahatan, polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menghadirkan tersangka Danu. Hingga prosesnya selesai, polisi belum menemukan barang bukti golok serta ponsel milik korban Amel. Meski begitu, polisi memastikan ada kesesuaian antara keterangan yang disampaikan tersangka Danu dengan hasil olah tempat kejadian perkara. Tapi sudah ketemu Pak? Belum. Berarti masih belum ya? Bang kalau pengakuan si Danu sendiri apa sih bang sebetulnya bang mutip sampai baru tangguh mengungkapnya tahun ini apa bang? Yang diungkapkan oleh Danu bang sebetulnya bang? Nanti saya berkumpul. Kita masih mendalam dulu ya. Oh, saya ini lancar ya? Tadi kita dari lapor sudah kesuai semua. Akhirnya bekas TKP terutama bercak darah, kemudian perangan Danu sudah kesuai semua. Pelan-pelan kita harus pelan-pelan untuk mendalamnya, itu nggak bisa. Sesuai nggak, Pak Dir, keterangan Danu dengan? Sesuai dengan asil olah TKP. Hari ini sesuai, Pak. Ini baru TKP, nanti kita ke depan kita recamakan pererekon. Di waktu bersamaan, keluarga korban pembunuhan datang ke lokasi kejadian. Tangis pun pecah dari kakak korban Tuti, yakni Yeti dan Lilis. Mereka tak menyangka suami Tuti, Yosep, tega menghabisi nyawa adiknya dan keponakannya. Mereka berharap empat tersangka segera mengakui perbuatan mereka. Lalu untuk tersangka Danu diharapkan terus mengungkap kebenaran dalam kejadian pembunuhan pada 2021 silam. Semuanya mengakui, nggak bisa lah dihulang bahwa dia nggak ngaku gitu-gitu. Pokoknya ada yang itu, dah pelakunya malu. Tadi sempat lihat pesantan nggak sih? Belum, cuma katanya Yosep nih, Kapolosep. Tadi Danu kan sempat masuk di Danu. Gue udah sempat ketemu Danu. Belum, waktu itu aja di Kapolodawang, di Pemahirsa, di Pemahirsa. Kok barangkali ada pesan buat Danu? Pokoknya Ma Danu, penting mas sehat, bicara secara jujur, mengakui, pokoknya jelaskan semuanya. Sampai saat ini baru dua tersangka yang ditahan, yakni Yosep dan Danu. Sementara tiga tersangka lain, Mimin, Arigi, dan Abi, belum ditahan dan dikenakan wajib lapor. Olah tempat kejadian perkara mencuri perhatian warga hingga lokasi kejadian jadi ramai. Dalam waktu dekat akan digelar rekonstruksi dengan menghadirkan para tersangka lain. Zanel Airifin melaporkan dari Subang.